Sebagai kuasa hukum Bang Rasman ya, kemarin Bang Rasman bilang dia kecewa karena dari pihak kepolisian, eh dari pihak Deniz tuh gak kooperatif, ada diperiksa dari Polda Sumut gimana Bun? Kalau masalah Deniz, kan kita semua sama tahu. Bang Rasman ini sudah berbagai upaya melakukan untuk mencari keadilan atas penghinaan kepada dia, ya kan? Nah hari ini secara kita tahu dari awal saya bilang apresiasi untuk Polda Sumut gimana sudah dalam penyelidikan dan penyelidikannya sudah mentersangkakan Deniz Carista. Namun belum diproses, hari ini kita akan minta diproses. Nah kemarin Polda Sumut sudah datang dan sudah mengambil akunnya yang sejuta sekian itu sudah disita. Nah untuk itu tinggal menunggu proses dalam kelanjutan P21 yang kita harapkan. Kenapa Bang Rasman kemarin agak merasa kecewa? Apakah karena tidak kooperatif itu seperti apa Bunda-Bunda tahu gitu? Apakah memperlambat, menunda-nunda atau gimana? Seharusnya sebagai warga negara yang baik, kita ini harus taat azaz, taat hukum. Kan ada panggilan, jadi harusnya dia menghadiri panggilan itu. Dan bisa saja karena dia kooperatif, dia tidak perlu ditahan sampai persidangan selesai. Tapi kalau begini caranya, dia harus ditahan dong untuk proses ini tidak terhalang, tidak menghambat proses, jangan memperlambat proses. Kan semua ada tahapan-tahapan proses yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang dianggap sudah merugikan orang lain, baik secara moral maupun material. Pun mungkin enggak faktor seorang Dennis yang memiliki anak, jadi ada kasihan lah dari pihak konser. Saya secara pribadi, kalau secara pribadi kita kasihan, ya secara perempuan ya. Namun ini secara hukum, ada yang melahirkan di dalam lho, ada juga anak yang menyusui di dalam, ada balita lho di dalam. Jadi kita mempunyai hak hukum yang sama, tidak ada pengecualian. Siapa sih Dennis? Hanya masyarakat biasa, selegram yang propagandanya luar biasa, dia melakukan, melemahkan orang, menghina orang, merendahkan orang. Dia anggap dia ada backing, ada backup, tapi backup yang baik itu adalah Allah. Jadi backup tidak melemahkan hukum. Bun, istri Bang Rasman bilang Dennis itu sudah zolim. Gimana pendapat Bunda Zolim kepada istrinya dan juga Bang Rasman sendiri? Iya, kan jelas. Itu jelas sekali dia zolim. Sehingga merugikan Bang Rasman. Tadinya klien Bang Rasman ada, karena Bang Rasman sibuk mengurus perkara, pribadinya yang terusik. Akhirnya kuasa, apa, ini, apa namanya, orang yang memberi kuasa ke Bang Rasman itu tentu mengundurkan diri, atau ada yang ragu, sehingga merugikan Bang Rasman secara moral dan material. Bun, gimana, Bun? Artinya, memang Bang Rasman benar-benar sudah menutup pintu damai, Bun? Iya. Apa memang benar-benar sakit hati atau gimana sih? Oh iya, terhina dong. Nah, jangan sepele. Ini harus ada efek jerah ya. Yang terjadi harus ada efek jerah. Kalau masalah minta maaf, siapa sih yang tidak memaafkan? Allah saja pemaaf. Tapi proses hukum tetap jalan. Berapa sih, Bun, ancaman hukuman yang mungkin layak didapat dari seorang jenis? Kalau berjalan sebagaimana mestinya di atas 5 tahun. Apa, Bun? Pasal apa, Bun? Terkait apa? Ya kan itu ada undang-undang ITE. Kalau nggak salah saya pasal 28, Junto 30 ya. Itu 9 tahun.